Intro Hai what's up guys Kembali lagi bersama saya Bedswood Jadi kali ini saya mau bikin video Tentang mengasah planer saya Mata planer saya ini tuh Udah Si mata pisaunya udah tumpul banget Nah dan saya tuh Mau mengasah dulu untuk malam ini Karena besok itu rencana Ada proyek membuat Kayak rak gitu dan kita tuh Memperlukan planer yang Planer yang bener-bener tajam gitu Sebelum Sebelum dipakai besok untuk Ngeplaner bahan kayu pinus ini Jadi saya tuh mau Mempersiapkan untuk besok Agar si menggunakan planernya Itu lebih cepat gitu dan Lebih halus juga karena ini tuh udah tumpul banget Ya guys Oke Untuk pertama-tama Saya akan memperlihatkan Planer saya sebelum di asah Nah dari suaranya pun Udah sangat bising ya Kalau misalkan Planer kita Pisaunya sudah tumpul Kalau planer tumpul itu Selain hasil serutnya yang tidak maksimal Juga akan sangat menghambat Perputaran mesin Jadi mesinnya Memerlukan tenaga yang ekstra Otomatis memerlukan Daya listrik yang lebih besar juga Dan akan memperpendek Perpendek umur si planernya juga Jadi berbahaya Banget ya Oke guys Dan ini adalah hasil sebelum di asah ya Jadi masih banyak garis-garisnya gini Dan banyak yang langsung kecoak gini Karena tumpul Ada bergaris segininya juga Karena mungkin dulunya ini tuh Kena paku ya Atau mungkin Kena mata Mata kayu pinus Nah dan sekarang Kita haluskan dulu Biar Kita buka dulu ya Sebelum di asah Tuh Jadi awalnya kayak gini ya Nggak mulus Tuh Sampai akhir pun Nggak milis Dan Si suaranya ini tuh Si suara planernya itu Sangat bener-bener bising gitu Menjuit-juit gitu Nah dan si hasil pot serutnya pun Serbuk kayak gini ya Serbuk Jadi banyak serbuknya Menandakan Si mata pisalnya ini Udah Sangat tumpul gitu Nah dan sekarang kita buka Dan kita asah Oke Oh iya Sorry ya guys Untuk video pembukaan Mata pisau dari planernya Malah hilang Jadi lanjut aja Langsung mengasah mata pisaunya Untuk alat pengasahnya Saya membuat Jik buatan saya sendiri Jadi Kalau temen-temen yang subscribe Pasti tahu cara membuatnya Karena saya sudah pernah Membuat video proses pembuatan Alat pengasah mata pisau ini Makanya subscribe guys Biar terupdate juga Video dan pengetahuannya Mantap Untuk pengasahan Saya menggunakan batu gerinda diamond ya Dan kita lanjut Untuk pengasahan Di kedua pisau tersebut Diusahakan Mata pisau yang telah Diasah itu Tidak cembung Alias flat Rata gitu Agar benda kerja Yang kita planer nanti Hasilnya bisa flat juga Dan tidak cembung Maupun cekung Setelah proses pengasahan mata pisau Menggunakan mesin pada bagian depan Lanjut pengasahan manual Di bagian belakang pisau Diusahakan pengasahan belakang Harus di media asa Yang benar-benar flat ya Untuk pengasahan pertama Saya menggunakan kertas amplas Dengan grid 400 Setelah itu Lanjut ke pengasahan kedua Menggunakan kertas amplas Yang lebih halus dari sebelumnya Disini saya menggunakan Kertas amplas Yang gridnya 1000 ya Nah setelah selesai Dan ketajamannya sudah sesuai Dengan yang diinginkan Kita lanjut ke bagian pemasangan Ke mesin planernya Sebelum ke pemasangan Saya biasanya membersihkan Bagian area mata pisaunya Karena biasanya banyak bekas getah kayu Yang menempel di area ini Untuk pembersihannya Saya cukup menggunakan thinner Dan sikat gigi bekas aja ya Terima kasih telah menonton! Oke setelah beres terpasang Dan dicek Sudah sangat kuat terpasang Lalu kita coba untuk menyerut kayu Dan alhamdulillah banget ya guys Hasilnya pun sangat memuaskan Suara kebisingannya Sudah sangat jauh berkurang Dan hasil serutnya pun Sangat rata dan sangat halus Bahkan sampai mengkilat-kilat gini nih guys Seperti Seperti sudah dia amplas Menggunakan amplas grid yang besar gitu lah Oke guys Saya rasa Planner Aldo saya Sudah siap tempur lagi nih Untuk mengerjakan Project-project saya Saya rasa Cukup sekian Untuk video kali ini Saya Bet Sudunur pamit Tetaplah berkreasi Dan berimajinasi lah Tanpa batas Bye Sub indo by broth3rmax